Per-29 Juli 2020, kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Tabalong kembali bertambah. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Tabalong mengumumkan penambahan kasus baru sebanyak 15 orang. Tambah 15 orang positif tersebut merupakan buntut hasil tracking lanjutan yang dilakukan tim gerak cepat pada pasien terkonfirmasi positif sebelumnya. Juru bicara tim GTPP COVID-19 Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi mengatakan 15 orang positif tersebut berasal dari 5 kecamatan. Dari total 63 spesimen hasil swab terakhir yang digerimkan pihaknya ke BTK LPP Banjarparu dalam jangka durasi pemeriksaan selama 4 hari. Ya pada hari ini kan terkonfirmasi positif ada 15 orang meliputi 5 kecamatan yaitu Benua Lawas, Bintang Ara, Kelua, Tanjung, serta Merung Kuda. Nah ini merupakan hasil pengiriman swab kami yang terakhir ke BTK LPP Banjarparu dengan 63 spesimen yang mana didapatkan 15 orang yang positif. Swab ini kami tunggu hanya 4 hari waktunya. Jadi berarti kapasitas BBTK Banyu Baru sudah cukup mendekati real time. Selain 15 orang penambahan positif, kesembuhan palsi yang diinfokan oleh gugus tugas pada hari ini sebanyak 2 orang. Masing-masing berasal dari kecamatan Murupudak dan kecamatan Upau dengan perlakuan isolasi mandiri di rumahnya. Total kasus terkonfirmasi positif di Tabalong per 29 Juli 2020 berjumlah 228 orang dengan angka kesembuhan mencapai 190 orang dan sebanyak 31 orang yang tersisa masih jalani perawatan. Ranggatif di Tabalong melaporkan.